Korupsi duit pembangunan sekolah ketua Yayasan Pengabdian Bagimu Negeri ditajap tim diponis 6 tahun penjaro. Terdakwo juga diminta mengembalikan duit hasil korupsi sebesar 390 juta rupiah. Ganti-ganti informasi itu sekaligus notuh perjumpuan kita pada borgol hari itu. Sampai jumpa pada borgol esok hari di jam yang sama. Saya Muhammad Raedil undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek TV Inspirasi Kito. Ketua Yayasan Pengabdian Bagimu Negeri, Santi Werda diponis 6 tahun penjaro oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jambi. Majelis Hakim yang diketuui Muraila Purba menyatukan terdakwa Santi Werda terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidano korupsi. Hakim menjatuhkan pidano penjaro selama 6 tahun dikurangi masa tahanan. Selain itu, Santi Werda dihukum membayar dendos sebesar 200 juta rupiah. Dengan ketentuan bilo tidak dibayarkan, mako diganti pidano 3 bulan kurung. Untuk uang pengganti kerugian negara dari nilai kerugian sebesar 1,155 miliar rupiah lebih, Santi Werda diwajibkan membayar 390 juta rupiah. Alikokerno terdakwa sebelumnya yakni Ridwan, ketua tim pendiri unit sekolah baru SMK Bagimu Negeri dibebankan puluh, membayar kerugian negara lebih dari 700 juta rupiah. Hakim menetapkan pidano kurungan tambahan selama 1 tahun dan 6 bulan penjaro, jika duit pengganti tidak dibayar oleh terdakwa. Ditemui usai sidang, Santi Werda mengatuhkan, akan melakukan banding terhadap putusan Hakim Iko. Sementara Jakso kejari Tanjung Jabung Timur yang menangani pekaroh Santi Werda menyatuhkan, akan menimbang kembali atas putusan tersebut. Asal Pak Tahangi, JET TV Ngebali. 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 Terima kasih telah menonton!